Dan tercatat hingga Rabu kemarin ratusan warga masih mengungsi. Dan termasuk diantaranya puluhan anak-anak. Kemarin sekelompok badut datang menjenguk dan menghibur mereka. Suasana meriah sejenak merebak di salah satu lokasi pengungsian korban kebakaran Depo Pertamina Pelumpan. Puluhan anak yang terpaksa harus mengungsi, Rabu sore ditengok sekaligus dihibur dengan berbagai pertunjukan serta cerita oleh tak kurang 20 badut yang memang datang suka rela. Tak hanya berbagi keceriaan, badut yang tergabung dalam komunitas ini pun bagikan bingkisan. Bukan kali pertama, komunitas badut ini memang kerap sambangi kawasan terdampak bencana. Sebagai uluran tangan dalam bentuk yang berbeda. Ini adalah komunitas kita, nyibur anak-anak di korban bencana selanjutnya. Tidak hanya kebakaran saja, tapi yang lain juga. Yang pasangnya kita senang dan kita bahagia. Semoga anak-anak Indonesia makin-makin, makin kuat dan makin seria. Sebagian besar korban kehilangan nyari semua harta benda. Tak punya lagi televisi, ponsel, ataupun buku sebagai hiburan. Acara seperti ini bagi mereka pun sangat berarti. Hingga Rabu, ratusan warga korban kebakaran depo pelumpang masih mengungsi. Mulai di posko dan tempat darurat, hingga menupang di tempat kerabat. Muhammad Rituan melaporkan untuk NET.